Intro Isu-isu lain Mungkin kalian sudah dengar Gimana kami bisa mendamaikan Saudara Deni anggota kami dengan Mahkamah Agung Belum lagi masalah yang lain Tidak bisa saya sampaikan satu persati Tapi yang jelas semangatnya Pak Presiden menaruh harap Agar ini bisa jadi Pelajaran yang berharga buat kita Dan tentunya harapan kami Yang duduk semua disini adalah Mendamaikan Sahabat adik saya ini Dengan keluarga Daripada RIE Terus yang lain-lain Ya karena Tengkurian ini adalah Public figure Dan kebetulan sekali Istrinya juga adalah public figure Yang menjadi perhatian Semua media Jadi ada baiknya mungkin Persoalan-persoalan yang menyangkut rumah tangga Memang ideanya sih Diselesaikan oleh pihak keluarga di internet sendiri Tetapi Terlepas daripada itu Tengkurian selaku suami Tentunya setelah berupaya Saya pastikan telah berupaya Dan terus menerus Dan terus menerus coba Berusaha untuk bisa Berdamai Merangkul kembali Mengangkat kembali Istri dan anak-anaknya Anaknya Terlepas daripada itu Keluarga Baik dari pihak RIE Maupun dari pihak Tengkurian Juga telah melakukan Beberapa cara Untuk coba Menengahi Memediasi Dan memang pada saatnya Akhirnya keputusan adalah Mereka berdua Dan kalian juga tahu Bahwa gugatan yang diajukan Adalah dari pihak RIE Dan fix Kami diminta Oleh klien kami Tengkurian Untuk bisa Menghadapi persoalan ini Dengan sebaik-baiknya Dengan Usaha Bagaimana caranya Agar Tetap Bisa Bertahan Dan Rujuk Kembali Pernyataan ini Perlu kami sampaikan Karena Diluar Sepertinya disampaikan Bahwasannya Klien kami Tidak ada usaha Tidak apa Karena usaha-usaha yang dilakukan Oleh Tengkurian Tidak akan bisa kelihatan terus Oleh kita Gitu Ya Jadi itu yang perlu Garis bawahi Kemudian Terkait dengan soal-soal lain Di beberapa media Yang banyaknya Istilahnya itu Pendapat Kemudian komen Dan hal-hal lain Yang terkait itu Kami menyikapinya Dengan bijaksana Dan itu Merupakan semua nasehat Dan kami juga Tidak bisa Istilahnya Mengkantar semuanya Karena biar bagaimanapun juga Rian ini adalah Sosok suami Yang punya tanggung jawab Terhadap istri dan anaknya Dan ingat Usia perkawinan mereka itu Baru dua tahun Sudah dikarun Karunia anak yang Alhamdulillah Sehat walafiat Dan sampai sekarang Rian pun juga berusaha terus Bagaimana caranya Keluarga ini tetap utuh Isu-isu di luar Yang sebagai itu Ya Nanti berkembang aja Silahkan kalian tanyakan Saya Selaku kuasa hukum Betul-betul Fiks Akan memperjuangkan Di meja Pengadilan Tetapi di luar itu Kami akan berusaha Nah ini pada Kesempatan baik ini Juga Kami meminta Karena kami sudah Datang Sudah tampil Mudah-mudahan Dari pihak sebelah Apakah itu keluarga Atau tim pengacara hukumnya Juga dapat Berkolaborasi dengan kami Untuk tetap Mengedepankan Musyawarah dan mediasi Sebelum Tanggal 19 Februari Yang akan datang Jadi begitu ya Rekan-rekan ya Mungkin Kita mulai aja Tanya jawab ya Masa panjang lebar Saya juga berterima kasih Sekali lagi Kepada Isha Ibrahim Atas dukungannya Jadi statement saya Pertama tadi jelas ya Saya betul-betul Dipasilitasi Disupport Dan Sekali lagi Terima kasih Mudah-mudahan Ini bisa jadi Apa namanya Jadi terus ya Didukung oleh Pak Cucu Untuk Anggota-anggota lainnya Demikian mungkin Untuk pembukaan ya Silahkan Terima kasih Riannya gak datang hari ini Oh iya baik Jadi sampai dengan hari ini Saya sebenarnya Tetap mengusahakan Rian untuk datang Tetapi dengan pertimbangan Karena Bukan saya saja yang didengar Tetapi juga dari Manager Dari keluarga Dan kebetulan hari ini Ada syuting di Cipangas Jadi Rian menyampaikan Mas Deddy Tolong sampaikan Sama teman-teman media Salam Dan kita ketemu Tanggal 19 Februari Di pengadilan Tetapi sebelum tanggal 19 Kita lihat perkembangan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ada hal-hal yang memang patut Kami harus sampaikan Kepada teman-teman Pasti akan kita hubungi Pak Deddy Mungkin Langsung saja Rian dan Rie ini Sudah lama Pisah rumah itu Kapan dan bertengkarnya Sejak kapan sih Karena kan melihat Baru 2 tahun Ini Mereka berumah tangga Ya Gimana Bang Tapi memang Tidak pernah kelihatan Mereka bertengkar secara Benar-benar pulgar Apa segala macem Karena saya rasa Saya tidak perlu menjelaskan Sosoknya Rian itu Seperti apa Bukan laki-laki yang Bukan laki-laki yang Bukan laki-laki yang Betul-betul Gimana ya Emosian Temperament Atau apa Gitu Ya Jadi dan Satu hal lagi Mbak Kalau kapan Meninggalkan rumah Ini memang Banyak adalah Orang-orang yang sibuk Ini menurut saya Biasa saja Kalau kita kan Sama istri Sama anul Sayang Dimana Gitu Ya itu Hal-hal itu Mungkin belum Perlu waktu Buat Buat mereka Berdua Jadi masih Serumah ya Bang Bang Terbaik Yang lagi Pening sekarang Nafkah batin Itu Seperti apa Yang pernyataan Dari Kakak ikarnya Sendiri Oh itu ya Nafkah batin Ya Dua tahun Nafkah batin Mungkin umurnya Berapa sekarang ya Setan setengah Setan setengah ya Ya Kalau nafkah batin Inilah Saya itu Mesti hati-hati Nanggepin Apa nama Yang di luaran ini Dianggurin Setelah Melahirkan Ya Nah itu tuh Mesti hati-hati kita Khawatirnya Itu bukan dari Apa nanya Hati yang paling dalam Oleh R.Y Jadi kata saya Saya menasihatin Rian Untuk lebih bijaksana Menanggapi Artinya Kamu pun juga Harusnya bisa Wise Bisa bijaksana Bisa mengajak Lebih pelan Mungkin Ya R.Y mungkin belum siap Mungkin untuk di Ini makanya Bicara seperti itu kan Mungkin juga itu kode Atau tanda-tanda Jadi yang jelas Klien saya Rian Menyatakan Tidak benar Bahwa hanya dianggurin Karena kalau Lihat dari jejak digital Banyak sekali Kebersamaan mereka Yang perlu kita Kita anui Kita tanggapi Dengan benar Bahwasannya itu Ya Mungkin harus ditanyakan Kepada yang bersangkutan Kembali ya Itu lagi yang perlu Ini Perlu digaris bawah Jadi jangan Jangan diambil Ujungnya aja Dianggurin Dan lain-lain Jadi gak ada Persoalan yang ini Dan Rian itu Sehat walafiat ya Gak ada isu-isu Dia nusah apapun Dan dia Sangat menjaga Kesehatan dia Bang masih Masih serumah Masih serumah Kalau serumah Sudah tidak Dari kapan Dari Kalau Rian bilang Setelah pulang Dari umroh Itu kapan itu Desember Januari Januari Baru Februari Oke Rian Tadi sudah saya Sampaikan Bahwasannya Rian selalu berusaha Memberikan Baju Membelikan pakaian Memberikan makanan Menanyakan dia Dimana Segala macem Mengajak Untuk juga Bicara Jadi hal-hal Yang sewajarnya Yang dilakukan Tapi lagi-lagi Karena dari pihak sebelah Masih bertepuk Sebelah tangan Tentunya effort Dan usahanya Rian Harus lebih giat lagi Bang Tuhan Katanya gak dikasih masuk Itu Itu Perlu saya garis bawah Itu tidak benar Sama sekali Rian itu orang yang Sangat bertanggung jawab Dan menjaga marwahnya Jadi tidak benar Sama sekali Rian itu tidak Memberikan napkah Sampai dengan saat ini Baik rumah Ada dua rumah Malah yang dibeli Saat ini Semua hatinya Hasil bersama Sama-sama dibangun Jadi Saya gak bisa menanggapi Soal napkah Yang jelas Rian sampaikan Dan Rian itu Memperlihatkan semua Bagaimana dia Memberikan napkah itu Kepada saya Tapi ini Cukuplah untuk Konsumsi nanti Di dalam Ruang pengadilan Baik Rian maupun Rian Tidak ada Mempersoalkan Mengenai Mona harus ikut siapa Dan bagaimana Karena ini adalah Pengasuhan bersama Walaupun Secara akumulasi Di dalam surat dugatan Diminta oleh Diminta oleh Rian Untuk hal kasusnya Tapi itu biasalah Itu biasa Dan sampai sekarang Akses Rian Untuk bertemu Untuk bisa membawa Mona keluar Dan segala macem Itu tidak pernah Dibatasi oleh Walaupun Nah ini mungkin Yang sedikit kita sayangkan Semua izin Dan apa-apa itu Gak bisa langsung ke Rian Selalu lewat manajernya Tapi it's okay Itu bukan satu problem Yang penting Rian masih bisa Bersama-sama Dengan anak yang tercinta Dan itu Itu kita Kita syukurin semua Gitu Bang isu orang ketiga Itu benar gak bang Orang ketiga Orang ketiga Apa yang punya orang ketiga Yuk Ikut campur keluarga bang Mungkin Udah satu-satu dulu Kalau isu orang ketiga Ya namanya Public figure Ya Sangat mudah Artinya Ber Apa namanya Berkomunikasi Beradaptasi Bersosialisasi Dengan siapapun Jadi itu Tidak benar juga Saya sampaikan Itu tidak Benar Tidak ada perselingkuhan Baik yang dilakukan Oleh Rian Maupun oleh pihak sebelah Oke Kalaupun ada isu-isu lain Di belakang itu Yang santer Aduh Saya gak mau berkopantar Terlalu jauh Berarti alasannya apa Ya Alasannya Alasan apa ini Gugatan cerai Gugatan cerai Humas sudah menyampaikan Memang secara global Itu adalah Masih Ya Masih mengambang-gambang lah Tapi ini memang Salah satu strategi Dari pihak pengacara Untuk menyampaikan Apa sih dalilnya Dan sampai kemarin Selasa Kami sudah menerima Surat gugatan Itu memang Kami lihat Isinya itu Normatif sekali Normatif ini Dalam artian Memang tidak disebutkan Apa sih masalah Atau dalil yang keluar Dan kalian tahu kan Bahwasannya dalil Atau alasan bercerai Itu kan sudah ada Semuanya Tinggal mengacu pada situ Dan untuk subtansi Daripada isi pengadilan Mungkin tidak Bukan ranahnya Di sini Untuk kita Saya mengundang Teman-teman sekalian Dan tim hukum ini Semangatnya adalah Merujukan mereka kembali Ya Itu yang saya minta tolong Bapak Kalau keluarga Keluarga itu campur Atas Pertusan rumah tangga Mereka berdua Iya Itu juga Jadi ini ya Mbak ya Jadi semua ya Jadi apa namanya Pembicaraan di luar ya Tapi saya pastikan Bahwa Dan saya Langsung Berbicara dengan Ayah Anda Ayah daripada Rian Dan beliau juga Banyak bercerita Bagaimana beliau Menempatkan diri beliau Dan seperti biasa Orang Aceh Orang yang sangat santun Dan hormat Tahu adab Ya Jadi kalau Kalau umpamanya Ada pemberitan Terlalu campur tangan Urusan ini Sekali lagi Saya sampaikan Itu tidak benar Ya Dan itu mungkin Akan jadi Isu sentral Nanti Yang akan disampaikan Oleh pihak sebelah Di dalam ruang pengadilan Tetapi saya berharap sih Itu bukan hal Yang perlu mereka Sampaikan nanti Di sana Karena Kalaupun banyak Berita di luar-luar sana Begini Ibunya begini Bapaknya begini Ya selayaknya Orang tua lah Ini mungkin ya Perhatian Karena kasih sayangnya lah Kepada menantu Jadi tolong disikapi Dengan bijaksana juga Bang Kan rian Pastinya sudah Cusup-cusup banyak Atau ngeliat gak sih Rasa galau Atau sedih Maksudnya Untuk Atau apa Udah pasti mbak Iya Istri yang disayangin Anak yang dicintain Sekarang Mengugat cerai Galaunya Minta ampun Saya pun juga Hampir tiap malam Di telpon Diminta tolong Buat ngobrol doang Tapi ya sudahlah Itu Itu satu konsekuensi Yang biasa Dan rian itu kan Usianya berapa Kalian tahu Masih relatif muda Iya kan Iya kan Kalau bimbang Kalau galau Dan ini Tidak ada pengalaman Sama sekali Menghadapi persoalan Persoalan hidup Seperti ini Lain seperti Abang-abang saya Di sebelah-sebelah ini Jam terbangnya Luar biasa Semua Mungkin dari pihak sini Untuk memediasikan Kepada pihak Kesalah banget Tujuannya Pertanyaan bagus Jadi sebelum tanggal 19 Masuk di ruang pengadilan Seperti biasa Kalian tahu Selalu akan dimintakan Oleh majelis sakit Yuk mediasi dulu ya Kami pun juga Secara personal Ini juga akan Melakukan upaya mediasi Dan tadi Di awal Di awal Saya sampaikan Bahwanya pak cucu Secara pribadi juga Menawarkan diri Mas Didi Bahwa ya itu Diatur Dipertemukan Kita ini kan terkenal Organisasi kita ini Mendamaikan semua Yang lagi perang Jadi mudah-mudahan Dengan dukungan Pak Isha Pak Isha ini gini-gini Mediator Ini pak sekum Luar biasa ini dulu Di Afrik Jadi Inilah salah satu Bentuk usaha kami Untuk mempertunang Mudah-mudahan Gayung bersambut Karena biar bagaimanapun Kami juga punya Etika Punya elegan Kalau kami sudah menawarkan Kemudian sambutannya Dari pihak sebelah Mungkin agak sedikit Berbeda Ya kami bisa memaklumin Karena masih ada Wilayahnya nanti Di pengadilan Bapak Sudir sampaikan Mungkin sama Layar Sama pihak Sudah dipilih Kalau nama Kami ngetahuin ya Tapi kalau gak salah Gak salah ini tim Daripada Desta sama Natasya dulu kan Ya gitu loh Jadi kami sampai sekarang ini Dan tolong dibantu ya Teman-teman Kalau punya Nomor telpon Atau apanya Bisa diberikan kepada kami Karena memang Sampai hari ini Kami hanya tahu nama Dan belum menghubungi Secara personal Bang Rian sendiri Untuk keluarga besar Rici sendiri Apakah Rian Mendapat mungkin Dicewekin sama Kaka-kakaknya Rici Atau justru malah Sebaliknya Mereka keluarga Rici Mendamaikan antara Dua belah pihak Oh iyalah Itu udah pasti Keluarga Rici itu Keluarga yang sangat Mengerti soal agama Dan itu memang Faktanya Mbak OSD itu Melakukan Beliau menjembatani Mempertemukan Mencari solusi Dan segala macem Dan itu kita Nggak pungkirin Dan sangat Sangat kita hargai Dan terima kasih Kata-kata yang dilakukan Oleh Sodara Berarti OSD itu berarti Kakak Kakak langsung Mungkin Kemarin Yang sama Rici Mungkin Berdoa agar Bisa buyuk Dan akhirnya Terjadi Bukan Kata-kata yang ini Mungkin Seperti apa sih Kalau lihat ceritanya sih Ya memang Tujuan daripada Pergi ke Mengkah itu Kan dalam rangka itu Biar mereka juga Bisa mendekatkan Dan mendapatkan Jawaban yang ini Soal mereka Kembali Akhirnya Dari pihak sebelah Untuk memutuskan Walau-walau Kita nggak bisa Dan ingat Sampai sekarang Rian adalah Suami sahnya Ria Rici Oke Mungkin Memulai sedikit nih Waktu Kalau mereka Ada Peranikah Ada peranikah Itu dia mbak Tolong bantu saya ya Kalau ada peranikah Soalnya pemahaman kami Disini Peranikah tuh Harus tertulis Notarial Sama segala macem Kalau kalian punya Lembaran itu Tapi rasanya Nggak perlu Kami saya Kami kuasa hukum ini Memastikan bahwasannya Tidak ada Perjanjian peranikah Oke Jadi jangan Di Anu-ano ya Kalau peranikahnya Janjinya Akan Pulang ke kampung Apa segala macem Itu semuanya listan Disampaikan Oke Mungkin ada kekecewaan Nggak sih Pak Mungkin Dari Lian Karena Masalah Pematangannya Tadi Masalah Anak Tadi Tersebar Diokatkan Diokatkan Orang-orang Orang-orang Rian sangat Rian sangat menghormati Dan Rian Langsung Mengkompirmasi Dengan beliau Dan beliau pun Juga Ya Walaupun Tanggapannya Agak sedikit Berbeda ya Dengan Dengan R.Y. Maupun Dengan Istrinya Gitu Tapi Sudahlah Kata saya Itu Nggak perlu Dipanjang Diperlebar Karena Biar Semuanya Berproses Nanti Pada Sedang Pertama Rian Dipastikan Datang Nggak sih Ya Kami Pihak Tergugat Dan Satu catatan Namanya Kita Digugat Dan Kita Ingin Mempertahankan Kami Menghormati Pengadilan Dan Kami Menghormati Keluarga Baik ya Dan Kami Mengharapkan Pihak Anu Juga Karena Mereka Ini kan Pekerja Sedih Ada Jadwal Suting Ada Jadwal Dan Itu Tidak Mudah Untuk Mendapatkan Izin Jadi Sekali Lagi Kami Sampaikan Mudah Mudahan Bisa Clock Nanti Waktunya Tanggal 19 Seperti Biasa Hanya Datang Pada Saat Itu Langsung Menghadap Ke Majelis Langsung Masuk Ke Ruang Mediasi Mungkin Akan Ada Sedikit Seperti Biasa Wawancara Dengan Teman Teman Setelah Itu Kita Lihat Perkembangannya Setingan Anniversary Lu Ada Jawaban Lu Dari Lian Anggapannya Anniversary Ya Bang Si Ricit Mengatakan Kalau Banyak Setting Yang Dia Yang Banyak Modal Jangan Setting Setting Gitu Ya Saya Gak Bisa Berpendapat Apa-apa Soal Itu Ini Masalah Uya Kuya Seperti Itu Ya Contoh Ya Itu Dia Masalahnya Tapi Yang Jelas Itu Untuk Kebutuhan Konsumsi Media Jadi Istilahnya Kalau Boleh Saya Meyakinkan Itu Tidak Benar Sebenarnya Mau kembali Ke rumah Mas Tapi Rumahnya Kuncinya Gak Ada Jangan Diartikan Kuncinya Betul-betul Gak Ada Jangan Jadi Mesti Pintar Rian Itu Masih Bisa Masuk Masih Bisa Jemput Mona Itu Artinya Apa Artinya Ya Sebenarnya Enggak Enggak Mau Bersama Sama Aja Karena Area Banyak Kesibukan Mesti Keluar Area Jadi Kalau Ditanya Lagi Apa Usahanya Sampai Sekarang Dan Juga Meminta Kami Melakukan Pendekatan Secara Profesional Baik Kepada Tim Pengacara Kedepan Kepada Kepada Keluarga Tapi Persoalan Persoalan Ini Mesti Dengan Hati Melakukannya Gak Boleh Gerasa Gerusu Mas Rian Bisa Bertemu Moana Seminggu Berapa Kali Setiap Hari Setiap Hari Sudah Menerapkan Sistem Empat Hari Empat Hari Saya Baru Dengar Dengar Tidak Tidak Tapi Yang Jelas Saya Pastikan Tidak 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 Memberikan Nafkah Nah Itu Dia Relatif Soal Soal Begini Dan Sensitif Tapi Alhamdulillah Insyaallah Cukup 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 Sekali Tunggu Tanggal Mainnya Film Dia Sebentar Lagi Keluar Wih Oke Jumakan Buat Buktian Kalau Dia Joples Joples Oh Joples Coba Saya Tanya Sekarang Sebelum Rian Menikah Sebelum Rian Menikah Dia Ada Pekerjaan Gak Jadi Rian Sebelum Berangkat Ke Jakarta Bekerja Di Telkomsel Di Aceh Kemudian Bekerja Di Salah Satu Bank Swasta Dan Dia Punya Kekuatan Dan Kemampuan Setelah Keyakinan Setelah Menikah Dia Akan Hijrah Ke Jakarta Dia Akan Berjuang Ganteng Gak Rian Modal Di Jakarta Relatif Kalau Ganteng Relatif Jadi Itu Oke Terima kasih Terima kasih